Empat operasi tangkap tangan Komisi Antirasuah terjadi dalam kurun waktu 10 hari. OTT pertama terjadi 24 November 2020 menjelang tengah malam di Bandara Soekarno-Hatta. Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru turun dari pesawat usai lawatannya dari Hawaii, Amerika Serikat langsung dihampiri penyidik KPK. Edi Prabowo diduga menerima suap dari pengurusan ekspor benih lobster. 17 orang dibawa ke gedung merah putih termasuk istri Edi Prabowo yang juga anggota Komisi 5 DPR RI. Terima kasih telah menonton! Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Tiga dari lima orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi PES rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. KPK juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. Dua orang tersangka lagi yaitu Juliari Peter Batubara dan seorang pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial RI berinisial AW tidak tampak selama acara berlangsung. Dan sekitar pukul 2 lewat 50 waktu Indonesia Barat pada minggu linih hari lobi hidung KPK di jalan HR Rasunasait ini dihebohkan dengan kehadiran Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari tampak berjalan santai dengan pengawalan berapa tugas KPK dan berapa orang polisi. Juliari sempat melambaikan tangan kepada para wartawan yang berusaha mendapatkan informasi darinya. Juliari tidak memberikan komentar apapun mengenai kasus yang menjerat dirinya dan beberapa pejabat dari Kementerian yang dipimpinnya. Hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh KPK, maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu, ulangi, sebagai penerima yaitu saudara JPB. Dua saudara MJS dan tiga adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah IEM dan HS. JPB disangkakan melanggar pasal 12 kurup A atau pasal 12 rupi atau pasal 11 undang-undang 31999 tentang pemberantasan tidak kena korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2020 atas perubahan undang-undang 31999 tentang pemberantasan tidak kena korupsi yaitu pasal 55 R1 ke 1 KOHP. Terima kasih telah menonton!